Terima kasih telah menonton Sedangkan ayah mengenakan baju batik yang Bang Rizal beli dari Bali Ayah memang tetap sederhana Karena dia orang desa Tulen dan baru dua tahun ini dipaksa tinggal di kota Mana keluarga suamimu, kok sepi? Tanya Bang Rizal yang mengintip di balik pintu Aku meletakkan jari di bibir Sebuah isyarat supaya abangku itu diam dan jangan dulu bicara Abang sama ayah duduk aja, mereka lagi siap-siap, kataku sambil berbisik Dahi Bang Rizal mengkerut, mungkin dia bingung dengan kata siap-siap yang aku ucapkan barusan Aku berjalan menuju kamar Mama dan juga Febi, mengetuknya sopan Ma, tamunya udah nunggu Kamu suguhin dulu mereka makanan, Zee Mama sama Febi lagi dandan dulu Siap Sebelum aku melangkah menuju dapur, terdengar suara ribut dari dalam kamar tentang pakaian yang akan dikenakan Aku cukup membayangkan, mereka mengeluarkan seluruh pakaian paling bagus dalam lemari dan mencobanya satu persatu Dae baak Hahaha Oke, saatnya mengeluarkan minuman jus yang Mama beli awal bulan lalu saat Mas Agam gajian Mama memang suka membeli itu untuk kesehatannya, tapi aku tidak boleh meminum Enggak pantes katanya Tak lupa kue mahal yang Mama simpan lagi-lagi hanya untuk dirinya sendiri dan kini tanpa ragu aku hidangkan di atas meja Abisin kuenya, Bang Aku berbisik lagi Dahi abangku makin mengkerut Buat apaan? Cepat abisin Dengan sedikit paksaan akhirnya ayah dan abang memakan hidangan yang aku sajikan, hingga kue dalam toples itu berkurang banyak Mas Agam belum juga keluar dari kamar, padahal dia hanya berganti celana dan kemeja tanpa perlu merias diri Mau ngintip tapi Enggak perlulah Setengah jam berlalu, kedua pintu kamar itu kompak terbuka Mama dan Feby tampil sangat cantik Riasan wajah menawan dan mengenakan pakaian istimewa mereka yang hampir jarang digunakan karena takut rusak Tak lupa sepatu Hiles yang membuat tubuh mereka bertambah tinggi Mereka seperti mau pergi ke pesta, padahal ini hanya di dalam rumah Sedangkan Mas Agam mengenakan seragam PNS kebanggaannya dan itu membuatku tak sanggup menahan tawa Ya Allah, Mas, kamu melindur apa? Ini udah malam, kantor juga udah pada tutup, kamu mau kerja apa mau tidur Bukan hanya aku, Bang Rizal juga ayah ikut tertawa melihat penampilan keluarga ku yang mengesankan Penyambutan luar biasa Aku terharu Baru beberapa langkah mereka keluar kamar dengan penuh percaya diri Tapi langkah itu mendadak terhenti Mereka berdiri terpaku dengan wajah melongo bingung menatap tamu agung yang sedang duduk menikmati hidangan spesial yang aku suguhkan Mama berkali-kali mengucap matanya untuk memastikan siapa yang datang Mama, kau bengong Abang sama ayah aku udah nungguin dari tadi Febi meluruh jatuh ke atas lantai Dia bersandar pada tembok Dengan wajah memprihatinkan Sepatu high heels yang dia kenakan terlepas begitu saja Mi mereka bu bukan ya yang ma mau ngelamar Mama tiba-tiba tergagap Jarinya menunjuk ayah dan abang yang duduk dengan santai Siapa yang mau ngelamar, ma? Mereka itu datang mau nengokin aku sama Neva Eh, tapi Neva-nya lagi nginep di rumah majikan Aku berseloroh padahal tahu tidak akan ada yang tertawa Mama beralih menatap Febi yang masih duduk lunglai di atas lantai keramik Kamu gimana, sih? Tadi katanya yang datang orang kaya Pake mobil mahal Terus mau ngelamar Tapi kok, malah keluarganya si Zia Tadi beneran, ma Aku liat mereka turun dari mobil Cuma emang wajahnya aku gak liat jelas Aku gak tahu kalau yang datang malah kakak sama bapaknya si Zia Febi menangis sesenggukan Duh, aku jadi turut bersedih melihatnya Pasti tadi dia sudah melayang bahagia Setelah lama menjomlo akhirnya ada juga cowok hilap yang mau datang meminang Mereka gak mungkin pake mobil, Febi Ada juga mereka naik delman atau jalan kaki Kamu itu matanya obatin dulu Jangan kepikiran cowok ganteng mulu Saya pake mobil, bu Mobil atasan tapi Biasalah minjem Mumpung atasan saya lagi ada urusan Jadi saya kesini dulu Kalau Febi mau biar saya aja yang lamar Tenang aja, Feb Saya juga masih jomlo, kok Aku menganga dibuat terkejut atas ucapan Bang Rizal barusan Dia kesambet apaan, itu kan di luar rencana Aku gak mau punya kakak ipar Febi Bisa ambiar hidupku ntar Febi berdiri, bibirnya yang sudah dipoles lipstick merah menyala maju 10 cm Dia melemparkan tas yang tadi dijinjing persis kayak mau keundangan Enak aja Sorry, enggak level Cuma sopir aja Sok-sok mau ngelamar gue Beli dulu Noh rumah 2 miliar Baru gue pertimbangin Betul setuju Mau nikah sama anak saya harus siapin mahar 100 juta Mama mengompori Bang Rizal tergelak Dia menjawab dengan santai Tapi penuh percaya diri Aduh, gimana ini Rumah saya harganya 5 miliar Itu baru rumah yang di Kalimantan Kalau yang di Jakarta adalah sekitar 3 miliar Belum lagi jumlah tabungan saya Baru ada 20 miliar Aduh, saya jadi minder mau ngelamar anak ibu Maaf, bu Saya batalin aja acara melamarnya Bang Rizal pura-pura tertunduk sedih Ternyata abangku sedang bersandiwara Hasil akting kami seharian berjalan sempurna Dan bisa membuat keluarga Mas Agam sob Mas Agam masih saja bergeming Dia tampak kikuk dan lidahnya seolah keluh untuk ikut berbicara Matanya sejak tadi menelisik penampilan Bang Rizal Yang jauh lebih keren dibandingkan dirinya Kakak kamu kebanyakan kerja tapi enggak kaya-kaya Jadinya stres, Z Mana itu kue kesayangan sama jus mama kamu keluarin lagi? Ya ampun Kalian itu kelaparan? Belum pernah makan enak, ya? Sampai semua diabisin Pokoknya kamu harus ganti, Z Mama enggak mau tahu Uang gaji kamu bulan depan kasih ke mama buat gantiin kue ini Hah? Gila apa? Harga kue, jus itu berapa? Masa dibayar sama semua gaji aku? Jangan-jangan ini modus Untuk melampiaskan rasa kesal mama setelah gagal dapat menantu kaya Bang Rizal mengeluarkan dompetnya yang tebal Mata mama, Febi dan Mas Agam membeliak menatap isi dompet Bang Rizal Setelah menghitung lama lembaran uang berwarna merah di dompet Bang Rizal mengeluarkan dua lembar uang berwarna merah dan disimpannya ke atas meja Saya aja yang ganti, Bu Kasian adik saya, gaji dia jadi babu itu cuma sedikit Belum harus beli susu nefas sama kebutuhan sehari-hari Jadi jangan diperas hasil keringatnya Itu uang kamu semua? Tanya Mas Agam yang masih melongo melihat dompet Bang Rizal Bukan Uang orang? Jawab Bang Rizal tak acuh Kamu dapat dari mana uang sebanyak itu? Tanya Mas Agam lagi Uang bisa membuat bibirnya yang tadi bungkam jadi bicara Ya, kerjalah Masa minta-minta Kok, banyak? Mas Agam tampak sok Mama dan Febi ikutan mengangguk bingung Melihat ekspresi wajah mereka perutku mendadak sakit Karena harus menahan tawa Oh, ini cuma sedikit, Gam Masih banyak di bank Tapi gak bisa saya bawa soalnya kebanyakan Uang saya pasti kalah sama kamu Yang PNS tabungannya pasti banyak banget Sampai saya susah ngitungnya Maklumlah, Gam Saya itu buruh Jadi beda sama kamu yang pake seragam kayak gitu Mas Agam melirik baju seragam yang dipakainya Lalu dengan gaya khas dia berkata Oh iya, emang orang seperti kamu gak pantas jadi PNS Saya aja harus melalui banyak testing supaya bisa masuk Ya, gimana otak, sih? Banyak yang daftar tapi gak lolos Kalau saya kebetulan emang pinter dari lahir Jadi cuma lolos CPNS aja mah kecil Kalau kamu, sih, dilihat dari tampang juga emang cocoknya jadi buruh Kamu hebat, Gam Saya bangga sama kamu Kalimat terakhirnya sengaja Bang Rizal pelankan Itu pasti di dompet kamu uang receh semua, ya? Wajar, sih Kalau buruh emang banyak receh ditumpukin di dompet biar disangka kaya padahal tetep aja kere Mas Agam tertawa disambung Mama dan Febi Setelah sebelumnya Mama mengambil uang yang tadi Bang Rizal simpan di atas meja Mau pake baju kayak apa juga, muka miskinnya tetap keliatan, ya? Susah emang kalau udah bakat miskin mau pake baju sama mobil bagus juga tetap aja baunya sama ha-ha-ha Aku gemais sama mulut Mama, tapi kalau dijejalin cabai sekarang pasti enggak seru Ini baru awal, biar nanti serangan jantung yang mereka alami tidak terlalu menyakitkan Ponsel Bang Rizal berdering, dia mengeluarkan ponsel mahal keluaran terbaru yang lagi-lagi membungkam mulut mereka Sebentar ya, Gam, Bu Saya ada panggilan penting dulu Bang Rizal sengaja mengangkat panggilan yang aku tahu dari Pak Beni sesuai dengan skenario yang sudah aku buat Karena Bang Rizal mematikan nomor bisnis pada pukul 8 malam Iya, oke besok bawa aja berkasnya biar saya tanda tangani di kantor Jangan lupa kamu cairin uang 200 juta di bank buat pembayaran awal proyek kemarin Semuanya atur aja, besok pagi saya terbang ke Bali Klik Bang Rizal menutup panggilan dalam ponsel, lalu melirik wajah-wajah bengong yang ada di depannya Ayah udah capek? Mau pulang sekarang? Tanya Bang Rizal pada ayah, pura-pura tak melihat ekspresi keluarga Mas Agam yang harusnya direkam dan diabadikan sepanjang masa Ayah sejak tadi hanya diam, sepertinya dia sudah mulai mengantuk Kalau bukan karena aku paksa ikut, ayah pasti enggan bermain samdiwara seperti ini Ayah adalah sosok lelaki sabar, pendiam dan berhati lembut, terlalu sabar hingga bisa saja ditindas Iya, ayah ngantuk Maklum orang tua, udah enggak bisa diajak keluar malam Abang pulang dulu ya, Zee Kamu kerja yang rajin biar enggak nyusahin mertua sama suami kamu Ingat kita ini biar miskin tapi enggak pernah minta-minta sama orang Kita terhormat, Zee, selama tangan masih bisa bekerja maka pantang untuk mengemis Salam sayang buat keponakan abang yang lucu, ini ada oleh-oleh buat kamu sama Neva Maaf ya, abang cuma bisa ngasih oleh-oleh buat kamu aja Soalnya kalau ngasih buat keluarga kamu kebanyakan, nanti uang abang yang banyak ini cepat habis Kali ini mata keluarga Mas Agam tertuju pada bungkusan yang Bang Rizal bawa Bungkusan besar dan dari bungkusnya aja terlihat mahal Oke, mereka sekat mat Sepertinya mati kutu dan bingung harus berkata apa Bang Rizal dan ayah pamit pulang, aku mengantarkan mereka sampai pagar Sedangkan yang lainnya mengintip di balik tirai Saat kembali masuk, mereka sudah mengeluarkan semua isi bungkusan yang Bang Rizal bawa Ada mainan besar untuk Neva yang harganya ratusan ribu, baju bagus yang aku beli tempoh hari Dan sengaja aku bungkus sendiri supaya terlihat sebagai oleh-oleh Dan juga makanan mahal yang membuat mereka meneteskan air liur Semua barang dan makanan itu buru-buru aku ambil sebelum mereka menikmatinya Mama minta makanannya, si Jangan kamu umpetin lagi, pamali Lagian tadi kamu udah ngabisin makanan mama, sekarang itu aja gantinya Teriak mama yang berusaha merebut makananku Enak aja, makanan mama, kan udah Bang Rizal ganti Lagian ini makanan orang miskin, ma Jangan makan, nanti kalian ketularan miskin, mau Durhaka kamu sama suami, kalau pelit Baru dapet gituan aja udah sombong banget Paling juga abang kamu itu cuma minjem mobil sama minjem uang ke orang buat beli itu Pakai belaga orang kaya lagi Mas Agam menimpali, sembari menarik bungkusan makanan yang aku pegang Iya lagian, itu baju enggak pantas dipakai sama kamu, mending buat aku aja Feby menarik bungkusan yang berisi baju Astagfirullah Mereka keluarga paling ajaib yang aku kenal Untung Allah maha baik, ngasih aku kekuatan jantung yang 10 kali tahan banting Kalau tidak, mungkin sudah dari dulu aku mati muda gara-gara berhadapan dengan mereka Suut Aku berteriak agak keras sampai mulut mereka semua bungkam Kalian gak malu minta barang sama makanan sama orang miskin? Apa kata tetangga kalau mereka tahu barang sama makanan murah kayak gini masih kalian rebut? Aduh, malu sama seragam, toh Masa iya seorang PNS ngemis makanan ke istrinya? Wajah mas agam memerah, mama dan Feby ikut bungkam Sedangkan aku melenggang cuek menuju meja makan dan sengaja menikmati makanan lezat itu seorang diri di depan mereka Ah, malam yang indah Cuplikan berikutnya Pagi ini aku berangkat kerja seperti biasa, setelah menyiapkan-menyiapkan sarapan berupa bakwan goreng 5 biji untuk mereka sarapan Sebelum aku pergi mama sudah lebih dulu pamit Penampilannya tumben rapi dia seperti bukan akan nangkering di warung gosip Butejo Feby bersama mas agam berangkat naik mobil Tinggallah aku yang berjalan kaki sendiri menuju persimpangan untuk naik angkot Saat baru duduk dalam kendaraan umum, aku sempatkan menoleh ke belakang Sepeda motor matik yang plat nomornya seakan tidak asing berjalan tepat di belakang angkot ini Pengemudinya perempuan dan di belakangnya dia membonceng lagi ibu-ibu yang pakaiannya aku kenali Aku terkejut setelah sadar siapa mereka Itu Bu Nina dan Mama, mereka sedang membuntutiku Guys, Mimin ada beberapa jualan, siapa tahu ada yang minat dan tertarik bisa intip di deskripsi video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya